Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Bu Hirda dan Bu Yona harap Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat Dan menerima kegiatan hari ini dengan teman Oke Oke Bu Hirda hari ini kita mau ngapain Bu? Nah anak-anak hari ini Bu Hirda sama Bu Yona akan mengajak kalian Untuk bermain salah satu permainan tradis kulal Kira-kira ada yang mau? Apa? Nih Di sini sudah ada bola sama sudah ada apa yang ini Bu Hirda tadi namanya? Ini itu namanya gambreng Jadi kita mau bermain bola bekel Oke anak-anak jadi sebelum kita bermain Permainan ini akan berkata awalnya dengan sweet blue Ayo Bu Bantu bunyi kertas ya Oke Bantu bunyi kertas Oke Berarti Bu Hirda yang menang Berarti Bu Hirda yang main di luar Jadi permainan ini Sebelumnya itu ada tiga tahap Yang pertama ada tahap Mi Yang kedua ada tahap Pit Yang ketiga ada tahap Roh Nah karena Bu Hirda yang main duluan Maka Bu Hirda di tahap ini akan memainkan tahap Mi Sekarang perhatikan ya tahap Mi Di sini gambrengnya itu ada lima Dan ini adalah kita memainkan memakai gambreng maksimal Jadi maksimal kita boleh memakai gambreng itu sebanyak lima Nah setelah diambil satu-satu Untuk selanjutnya Diambil dua Dua Satu Dan begitu seterusnya Nanti ambilnya berarti habis juga ngambil dua pertama Ngambil tiga pertama Ngambil empat pertama Sampai terakhir ngambil lima Langsung semuanya Bu Hirda Set Nah ini di tahap Mi Oke Tahap Lata tadi Bu Hirda sudah selesai melakukan yang tahap Mi dengan sempurna Maka untuk selanjutnya Bu Hirda akan masuk ke tahap Pit Nah perhatikan ya Pada tahap Pit ini kita semua menata gambrengnya supaya berbentuk seperti ini Jadi yang ada kotaknya itu menghadap ke atas Setelah itu baru seperti tadi kita ambil satu-satu Setelah itu kita ambil dua, dua, satu Dan seterusnya Sampai pada tahap yang terakhir yaitu mengambil setelah diubah ke dalam tahap Pit semuanya Maka langsung kita ambil semuanya lima langsung Oke Karena tadi Bu Hirda pada tahap Pit sudah selesai dan melakukan dengan sempurna Maka untuk selanjutnya Bu Hirda masuk ke tahap Ro Nah untuk tahap Ro, gambrengnya diubah ke bentuk yang tidak ada kotaknya menghadap ke atas Tahapannya sama seperti tadi Coba Bu Hirda lanjutkan permainannya Nah semuanya kita ubah Yang tidak ada kotaknya menghadapnya ke atas Nah oke Karena Bu Hilda tadi menyentuh Maka Bu Hilda sudah kalah sementara Jadi langsung beralih ke Bu Hiona Seperti itu ya Nah berarti aturan permainan ini akan kalah sementara ya Akan kalah sementara ketika pada waktu permainan tidak sengaja menyenggol gambreng yang lain Atau pada saat memainkan bola begel kalian tidak bisa menangkap bolanya Contoh Bu Hilda Coba Ya yang pertama tadi Bu Hilda sudah Kemudian itu juga ketika kalian gagal menangkap bolanya Nah seperti itu maka kalian kalah sementara dan akan ganti ke lawan main yang lain Seperti itu Nah permainan ini akan menang jika kalian sudah berhasil melakukan 3 tahap Beat, Rock dengan sempurna Maka kalian akan mendapatkan skor 1 Dan jika tidak maka akan berganti dulu ke lawannya Pokoknya siapa yang paling buruk sudah selesai di 3 tahap ini Bu Hilda Maka dia yang akan mendapatkan poin pertama dan dia dikatakan menang ya Seperti itu Dan permainan ini bisa kita lakukan berpelang-pelang ya Bu Hilda Berarti skornya sampai berlanggu Berarti tidak terhingga ya Sampai kita capek Oke sekarang karena kita sudah membahas permainan ini Kita membahas yang lain Kemanfaatnya Nah tahukah kalian anak-anak bangwa Kita main bola begel gitu Sebenarnya ada banyak manfaatnya loh Oke Salah satu manfaatnya adalah Yang pertama itu latih tertangkasan kalian Jadi ketika kalian bermain kalian menang ke bola Masih Bu Hilda Oh iya Nah yang selanjutnya yaitu Salah satu-satunya Melatih motorik tangan Selanjutnya kita dalam bermain begel Itu ada kena kalangan Kena kasar ya Melatih anak-anak kecepatan juga Dalam bermain ini Jadi melatih motorik anak-anak Oke Oh masih ada satu lagi Jadi salah satu manfaat bermain bola begel Selain yang sudah kita bersebutkan tadi di atas Ada juga anak-anak Yaitu melatih fokus dan konsentrasi Yang tentunya sangat bermanfaat sekali Ketika kalian belajar di rumah Ya Oke Mungkin itu saja ya Bu Hilda Yang dapat kita sampaikan Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Praktikan bermain bola begel di rumah Bersama keluarga kalian ya Oke Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!